Halo para Jolikin dan Jolikiti sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas sebuah film psikopat ganas yang malas dendam setelah menjadi korban tanam paksa. Yang lebih sakitnya lagi cuk, pacarnya si cewek ini mengetahui aksi tersebut. Tapi bukan yang lain pacarnya, pria tersebut malah meminta dia untuk tutup mulut, gila gak? Apa alasan dia? Kenapa dia bisa setiga itu? Apa dia cuma karena mau bercucok tanam dengan pacarnya? Atau karena ada hal lain, temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe dulu channel ini, kemudian aktifkan tombol loncengnya, lalu share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih jika sudah, mari kita keringkasan cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang sultan bernama Richard datang ke sebuah rumah mewah yang terletak di tengah gurun bersama kekasihnya bernama Jennifer. Mereka mendatangi rumah itu dengan menaiki helikopter yang dipiloti oleh pria bernama Roberto. Sebelum kembali ke pangkalan, Roberto memberikan cenderamata kepada Richard berupa narkoboy lokal yang terkenal sangat dahsyat. Jen dan Richard terlihat sangat bahagia menghabiskan waktu liburan mereka di tempat terpencil tersebut. Sampainya di sana, mereka langsung bercucok tanam. Rupanya Jennifer cuma wanita simpanan Richard alias pelakor, karena Richard sendiri sudah memiliki istri yang bernama Elizabeth. Malam itu Elizabeth menelpon untuk memberitahu keadaan anak-anak mereka sekaligus menanyakan pilihan makanan yang sebaiknya mereka makan. Saat itu Jen terlihat sangat cemburu meski hanya sebagai wanita simpanan. Hal itu bukan tanpa alasan karena Richard sudah berjanji akan meninggalkan istrinya. Namun sampai hari ini mereka masih tetap bersama dengan alasan mereka sudah memiliki anak yang membuat keadaan menjadi sedikit rumit. Richard yang mengetahui kekasihnya sedang ngambek mencoba untuk menghiburnya dengan berkata kalau perselingkuhan mereka itu terjadi karena Jen terlalu cantik yang membuat dia berpaling dari istrinya. Apalagi dia memiliki bemper mumil yang indah dan menawan. Hal itu pun berhasil membuat Jen kembali tersenyum. Esok harinya Jen yang bangun lebih dulu pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Lalu yang terjadi. Mereka ternyata adalah teman-teman Richard yang bernama Stan dan Dimitri. Mereka datang ke sana karena akan pergi berburu bersama Richard yang sudah biasa mereka lakukan setiap tahun saat liburan tiba. Namun sebenarnya Stan dan Dimitri seharusnya datang dua hari lagi. Tapi karena ada masalah dengan helikopter yang akan mereka tumpangi, mereka memutuskan untuk jalan kaki yang ternyata malah tiba lebih awal. Setelah berkenalan dengan mereka, Jen kemudian pergi ke kamar mandi. Saat itu Stan dan Dimitri mengira kalau Jen cuma penjual lempia keliling karena Richard memang tidak spesifik menyebut mereka berpacaran. Saat Dimitri bertanya bagaimana hubungan dia dengan Elizabeth, Richard dengan entengnya berkata kalau wanita itu akan pergi dua hari lagi seolah-olah Jen cuma gadis banggilan. Kecantikan dan postur tubuh Jen berhasil mengunggah selera Dimitri dan Stan, terutama Stan yang selalu memandangnya dengan tatapan cabul dan menyimpan harapan bisa mengajaknya bercocok tanam. Malam harinya mereka lanjut minum-minum di pinggir kolom. Saat itu Dimitri melihat jenra mata pemberian Roberto tadi dan ingin menikmatinya. Namun Richard melarangnya karena narkoboy lokal yang dinamai P.O.T. itu sangat kuat. Saking kuatnya bahkan satu tim sepak bola bisa gila dengan dosis yang dimiliki oleh Richard itu. Bukan cuma memberikan efek light, P.O.T. juga membuat pemakaiannya menjadi gila. Bahkan mereka tidak akan bisa merasakan apapun. Agar Stan dan Dimitri tidak mencurinya, Richard meminta Jen untuk menyemunyikannya di tempat yang aman. Setelah pergi ke dalam, Jen memutuskan untuk menyimpan benda itu di dalam liontin kalungnya. Dia kemudian menyalakan musik yang membuat Richard berkata kalau masalah sudah muncul. Aksi joget-joget itu akhirnya selesai karena Richard mengajak Jen ke kamar. Esok harinya Jen tidak menemukan Richard di kamarnya lalu mencari keluar. Namun saat itu dia cuma bertemu dengan Stan, sementara Dimitri masih teler karena semalam terlalu banyak minum. Stan yang melihat Jen kebingungan karena tidak menemukan Richard akhirnya berkata kalau dia pergi ke perbatasan untuk mengurus paspor mereka. Stan bilang kalau dia sudah berangkat pagi-pagi sekali namun sampai sekarang masih belum juga kembali. Saat itu Stan kembali menatap Jen dengan tetapan sengian dan berkata kalau sekarang mereka cuma berdua saja. Hal itu mulai membuat Jen merasa takut dan risih sehingga memutuskan untuk kembali ke kamar dengan alasan ingin mengemasi barang-barangnya karena dia akan pulang siang nanti. Stan ternyata mengikuti Jen ke kamar yang saat itu terlihat mengintip dia yang sedang berganti baju. Jen yang menyadarinya terlihat kaget sehingga langsung menutupi tubuhnya. Tapi bukannya pergi Stan malah masuk ke sana dengan tampang tidak bersalah yang membuat Jen semakin merasa risih. Dia malah basah-basi dengan berkata sayang sekali kalau mereka tidak bisa mengenal lebih lama. Padahal Stan ingin lebih dekat dan berharap ada hubungan spesial di antara mereka. Stan kemudian memberikan kartu namanya dan meminta Jen untuk menghubunginya nanti. Siapa tahu mereka bisa bersama kata Stan. Namun Jen justru menolaknya dengan alasan Stan bukan tipe-nya. Mendengar itu membuat Stan mulai emosi karena mengira Jen menyukainya. Alasan Stan berpikir seperti itu karena semalam mereka menari seolah-olah menginginkan satu sama lain. Setelah mendengarkan perkataannya itu jelas membuat Stan menjadi emosi karena merasa menjadi korban PHP. Jen yang sudah sangat ketakutan memutuskan untuk pergi keluar tapi Stan langsung menahannya. Dia mulai menjelajahi lempia kenyal guri yang membuat Jen semakin panik. Dia mencoba menginginkannya kalau sebentar lagi Richard akan kembali. Namun Stan tidak peduli dan langsung mendesaknya ke dinding. Dimitri tiba-tiba muncul yang membuat Stan makin emosi. Ente gak lihat kalau kami lagi sibuk. Kalau mau join ayo masuk, kalau gak keluar dan tutup pintu kata Stan. Dimitri akhirnya memutuskan pergi karena tidak mau menikmati lempia dengan cara paksa. Dia sebenarnya tidak tega melihat penderitaannya Jen. Apalagi saat mendengar dia berteriak kesakitan. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun karena tidak ingin ribut dengan Stan. Apalagi Stan memang lebih jago berantem dari dia. Beberapa saat kemudian Richard akhirnya kembali membawa paspor mereka. Namun dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Stan kemudian berkata kalau dia dan Jen terlibat sedikit masalah dan meminta Richard untuk menenangkannya. Richard kemudian menghampiri Jen dan bertanya apa yang terjadi. Tapi Jen tidak mengatakan apapun dan hanya meminta Richard untuk memanggil helikopter karena dia ingin pulang. Richard kembali menemui mereka dan terdengar ribut-ribut di luar. Beberapa saat kemudian Jen tertidur hingga Richard memanggunkannya. Richard bilang kalau dia sudah menemukan pekerjaan untuk Jen. Tapi bukan di LA seperti impiannya melainkan di Kanada. Dia meminta Jen untuk pergi ke sana dulu sementara waktu. Richard juga sudah menyiapkan rekening untuk Jen dengan jumlah uang yang sangat banyak dan dia boleh memakai sepuasnya. Namun Jen tidak mau karena dia hanya ingin pulang. Saat itulah Richard mulai menyalahkan Jen atas apa yang sudah terjadi. Richard berkata kalau dia terlalu menarik sehingga membuat siapapun tidak tahan dengan personanya. Richard meminta Jen untuk melupakan semuanya dan pergi ke Kanada. Namun Jen tidak mau dan meminta Richard untuk menghubungi helikopter. Jika dia tidak melakukannya, Jen mengancam akan menghubungi istrinya dan mebeberkan perselingkuhan mereka. Hal itu membuat Richard emosi dan langsung memukulnya. Memangnya kamu siapa yang berani mengancam aku? Jika sampai kamu menghubungi istriku maka aku akan membunuhmu, kata Richard. Jen langsung kabur dari sana karena menyadari Richard tidak akan membantunya. Namun mereka bertiga langsung mengejarnya dan berhasil membuat Jen terdesak. Richard meminta maaf karena sudah memukulnya. Dia berjanji akan menuruti kemauan Jen lalu menghubungi Roberto menggunakan ponsel stand. Tapi yang terjadi... Richard beralasan terpaksa melakukan itu karena Jen bisa membuat mereka masuk penjara dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun jika nanti dia melaporkan mereka kepada polisi. Richard bilang kalau mereka akan berburu seperti rencana sebelumnya, lalu pulang membuat hasil buruan mereka seperti sebelumnya agar tidak ada yang curiga. Mereka kembali ke rumah untuk mengambil perlengkapan. Richard juga membakar semua barang-barang Jen untuk menyempurnakan alibi mereka jika Jen tidak pernah ada di sana. Sementara itu Jen sendiri masih hidup meski saat itu kayu sudah menembus perutnya. Dia berhasil meraih korek lalu menyalakan api untuk membuat kayunya rapuh agar dia bisa turun. Pinter. Tidak lama kemudian Jen mendengar suara kendaraan yang ternyata itu adalah Richard dan teman-temannya tadi. Untungnya saat itu Jen berhasil bersembunyi sehingga mereka tidak melihatnya. Hal itu mulai membuat mereka panik karena tahu Jen masih hidup. Stan awalnya menduga seseorang sudah menyelamatkannya. Dia yang memang paling panik di antara mereka bertiga mencoba meminta Richard untuk mencari Jen lalu membawanya ke rumah sakit. Stan berkata kalau mereka nanti bisa mencari pengacara untuk membebaskannya. Namun Richard menolak karena yakin Jen sekarang sedang sekarat. Mereka pun memutuskan untuk mencarinya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh karena harus memutar untuk turun ke bawah, mereka akhirnya baru sampai saat hari sudah malam. Saat itu mereka akhirnya mengetahui kalau Jen melepaskan dirinya sendiri. Mereka menemukan jejak darah Jen lalu mengikutinya. Namun jejak itu hilang setelah mencapai sebuah danau. Richard kemudian memutuskan berpencar agar mereka lebih mudah menemukan Jen. Dia akan mencari ke arah timur sementara Dimitri ke arah barat. Sedangkan Stan diminta untuk berkeliling. Tapi Stan tidak mau karena takut nanti Jen akan kembali ke sana. Karena itu dia memutuskan untuk tetap berada di sana. Saat itu Jen terlihat sedang berlari di dalam danau untuk menghilangkan jejak. Tidak lama kemudian dia mendengar suara ATV yang dikendarai oleh Dimitri. Beruntung Jen berhasil bersembunyi di dalam air meski saat itu kayu masih menancap di perutnya. Jen kemudian melihat Dimitri yang sedang kencing dan meletakkan senjatanya di tanah. Dia langsung mendekatinya untuk mengambil senjata itu dan berhasil melakukannya. Tapi yang terjadi. Dimitri kemudian menghubungi Stan dan Richard untuk memberitahu kalau dia sudah berhasil menangkap Jen. Hal itu membuat si cabul Stan terlihat sangat senang karena sudah merasa aman. Dimitri sendiri saat itu mencoba mengajak Jen bermain dengan berkata kalau itu adalah berburu favoritnya. Dimitri bilang dia akan membiarkan mangsanya mendekat seolah-olah dia sedang terancam. Tapi sebenarnya Dimitri siap menerkam mangsa tersebut. Tapi Jen tetap berhasil melepaskan diri. Dimitri sekarang sudah berhasil dibunuh. Jen kemudian pergi dari sana dengan membawa semua peralatannya. Sayangnya di tengah jalan ATV-nya kehabisan bensin sehingga Jen harus kembali berjalan kaki. Jen akhirnya menemukan sebuah gua dan memutuskan beristirahat di sana. Dia menghidupkan api unggun untuk menghangatkan tubuhnya sambil memanfaatkan persediaan seadanya. Jen kemudian mencoba membersihkan lukanya dan mencabut kayu tersebut. Tapi bajunya tidak bisa dilepas karena sudah menempel akibat dibakar tadi. Jen yang kesakitan dan mulai frustasi hanya bisa menangisi nasibnya. Sampai akhirnya dia ingat kalau tadi menyimpan P.O.T. di dalam liontinnya yang memiliki kasihan bisa menghilangkan rasa sakit. Meski resikonya Jen menjadi gila tapi dia tetap nekat mengkonsumsi P.O.T. tersebut. Beberapa saat kemudian Jen mulai merasakan efek obat tersebut hingga berhasil melepaskan bajunya. Setelah itu Jen mulai mencabut kayunya dengan cara menghilis di setiap sudut lukanya agar kayu itu bisa dicabut. Ini adegan serem banget loh. Bisa muntah henti kalau liatnya. Jen kemudian memanaskan kaleng bir lalu menempelkan ke lukanya agar luka itu bisa tertutup. Ngeri banget. Sementara itu Richard berhasil menangkap seekor binatang lalu membangunkan Stan yang membuat dia kaget. Stan kemudian pergi mencuci muka dan membersihkan keteknya ke pinggir sungai. Lalu yang terjadi. Stan sangat ketakutan sekaligus merasa panik melihat Dimitri yang sudah tewas. Hal itu mulai membuat dia kehilangan rasa kepercayaan kepada Richard yang tadi berjanji akan menghabisi Jen. Dia sempat ingin menghabisi Richard namun tidak berani melakukannya. Stan akhirnya berkata kalau semua itu tidak akan terjadi jika dia tidak menorong Jen ke jurang. Richard bilang kalau mereka sudah memperingankan Dimitri agar tidak berburu sendirian sehingga dia tewas. Richard juga berkata kalau gurun itu suci namun tidak menolerir orang yang ceroboh. Lalu dia memberikan sedikit pelajaran kepada Stan. Mungkin maksudnya Stan tidak sadar kalau semua itu terjadi karena dia. Tapi malah nyalain orang lain. Makanya dia ditonjok sama Richard. Syukurin nanti. Sementara itu Jen akhirnya sadar dengan bekas luka bakar yang mirip tattoo dengan motif Beer Mexico. Dia kemudian memutuskan pergi untuk mencari Richard dan Stan. Tapi yang terjadi. Cuman mimpi ternyata. Setelah dia kembali sadar Jen akhirnya memutuskan pergi. Mimpi lagi ternyata. Kalian ingatkan kalau P.O.T. itu bisa bikin orang gila dan kehilangan kesadaran. Untungnya saat itu Jen sudah benar-benar sadar. Richard dan Stan memutuskan untuk berpencar dan akan kembali berkumpul di tempat itu setelah menurusuli semua area. Saat itu Jen berhasil menemukan keberadaan Stan dari pantulan cerminnya. Dia akhirnya sudah berada di dekat Stan dan berhasil menembaknya saat dia sedang mengisi bensin. Namun tembakan Jen saat itu tidak terlalu akurat sehingga Stan masih hidup. Jen kemudian mengikuti noda darah dari luka Stan tadi untuk menemukannya. Sayangnya Stan mengetahui darahnya menetes dan langsung menutupnya dengan kaos kaki. Yalah lah itu pasti karena kaos kakinya bau bukan karena sakit itu. Stan berhasil bersembunyi dan sekarang situasinya sudah berbalik. Saat ada kesempatan Stan langsung menembaknya. Untungnya tembakan Stan cuma melukai telinga Jen. Dengan sekuat tenaga yang dimilikinya, Jen berusaha kabur. Dia kemudian memecahkan kaca senter yang berhasil melukai kaki Stan. Stan yang kesakitan berusaha melepaskan pecahan kaca dari kakinya. Itu kenapa pakai acara gagal segala, om? Dia akhirnya berhasil mengeluarkan pecahan kaca tersebut dan memilih kembali ke mobil. Setelah memaksakan kakinya menginjak pedal gas, Stan akhirnya berhasil menghidupkan mobil tersebut untuk mengejar Jen. Tapi yang terjadi. Sementara itu, Richard sudah kembali ke titik kumpul sesuai dengan perjanjian mereka. Namun setelah beberapa kali memanggil Stan menggunakan radio, dia tidak menjawabnya. Kan udah tewas, om? Richard akhirnya menyadari kalau Stan sudah tewas dan memutuskan kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, Richard langsung menghubungi Roberto untuk meminta segera menyemputnya dengan alasan dia harus pulang mendadak. Dia kemudian pergi mandi untuk membersihkan diri. Si om malah pakai telanjang lagi, gak punya simpain, om. Saat itu, Richard mendengar ada suara dari luar dan langsung mengeceknya karena takut itu Jen. Sampai akhirnya dia melihat Jen yang langsung menembaknya dan berhasil mengenai paru Richard yang membuatnya sobek. Shotgun dilawan, untung gak kok identik kan? Karena disini sudah banyak adegan berdara-dara, aku persingkat aja ya ceritanya. Setelah sempat main peta umpet, Jen akhirnya berhasil menghabisi Richard. Setelah itu, dia pergi keluar dan tidak lama kemudian terdengar suara helikopter Roberto yang datang ke sana, lalu filmnya tamat. Itu tadi ringkasan cerita dari film Revenge. Overall aku sih yes, lumayan menghibur. Meski beberapa momen menurut aku memang berjalan dengan tempoh yang lambat. Tapi oke kok. Actionnya dapat, horornya juga oke, cuman emang agak terlalu sadis sih. Buat kalian yang gak kuat dengan darah, saya saranin jangan nonton film ini deh. Yang ada kalian nanti malah muntah atau bisa pingsan. Ada asupan nutrisinya gak bang? Lumayan lah buat kalian para pemburu lempiaguri. Pesan moral dari film ini, jangan meninggalkan ikan segar dengan kucing yang sedang kelaparan. Jadi sebetulnya menurut aku Richard juga bersalah karena meninggalkan Jen bersama Stan dan Dimitri. Dari awal Stan kan emang sudah terlihat tergoda dengan persona Jen. Makanya buat cowok-cowok ini dengerin, jangan pernah nitipin pacar sama teman. Iya, kalian percaya karena teman kalian. Pas baru ditikung, tar baru lunyaho kan? Pena aja hilang bro, apalagi pacar. Yaudah sekian dulu bacotan kita kali ini. Sampai ketemu lagi kita di video berikutnya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax